Bulan sesudah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, kaum muda memplopori rapat akbar Ikada, yang sekarang dikenal sebagai Kawasan Monumen Nasional atau MONAS. Rapat berlangsung meriah kendati di bawah ancaman senapan dan bayonet tentara Jepang. Peristiwa bersejarah ini pun tidak luput dari bidikan lensa Alex dan Franz Mendur, dengan kualitas foto sangat bagus. Terus, padahal kamera yang mereka gunakan pada saat itu tergolong masih manual, yang tidak semua orang bisa menggunakannya. Butuh ketelitian, kejelian, dan akurasi yang tepat untuk memakainya. Jadi kamera itu pertama adalah semuanya serba manual. Dan kamera itu adalah kamera range finder. Range finder itu adalah kalau kita mencocokkan obyek, itu ada obyek, dua obyek yang sama itu dijadikan satu, difokuskan. Kalau dicetak itu isinya register. Jadi nggak boleh karena kalau bergerak sedikit, meleset sedikit, itu pasti nggak fokus. Jadi satu obyek yang kita foto, itu ada bayangannya. Ada bayangannya itu jadi satu. Yang kedua adalah bagaimana dia menangkep momen itu sendiri. Dan yang ketiga adalah settingan. Komposisi. Kebanyakan foto-foto beliau, foto-foto momentum, kan. Saat yang tidak bisa terlewatkan dan tidak bisa diulang. Ibu saya cerita, katanya, Papa, waktu foto Ikada, dia hampir mau jatuhkan dari atas pohon. Tanya, kenapa ya? Ya, pokoknya yang lain juga ada. Pokoknya, singkat apa? Waktu mau jatuh. Itu di Ikada, ya. Maka kan ada foto-foto Ikada, maka saya kaget. Foto Depen. Padahal itu foto papa saya, itu Ikada. Saya sangat salut sama seseorang yang menjalani profesi fotografer zaman dulu. Karena tanpa spirit, tanpa dedikasi yang tinggi, enggak bakal. Saya bisa menggambarkan bagaimana spiritnya Pak Alex Menur itu untuk bisa menjadi seorang fotografer dan dia bisa meng-capture sebuah sejarah. Ya, itu tidak bisa terulang lagi. Itu waktu Sudirman ke hutan itu, semua itu sebenarnya foto papa saya. Pertengahan abad ke-19, teknik perekaman gambar secara realis mulai dikenalkan juriaan munik ke tanah India Belanda atau Indonesia sekarang. Sejak itu, puluhan studio tumbuh subur ibarat cendawan di musim hujan di tanah berjuluk Ratu dari Timur ini. Saat Jepang menduduki Indonesia tahun 1942, negeri matahari terbit itu juga memanfaatkan para tenaga dan karya para fotografer sebagai alat propaganda untuk mengibarkan slogan Asia Raya. Di sisi lain, pemerintah Dai Nippong juga menjalankan sensor sangat ketat, bukan hanya terhadap hasil karya fotografer, tapi semua arus informasi, termasuk kantor Brita Domei, di mana Alex Mendur menjabat sebagai kepala desk foto. Karena di zaman Jepang itu, peralatan-peralatan seperti radio, seperti mesintik, seperti kamera, itu sangat dibatasi. Hanya orang-orang tertentu yang boleh, bahkan namanya mesintik itu di... radio itu disegel, mesintik itu harus didaftarkan, ya seperti itu, supaya informasi tidak bisa menyebar luas. Dan hanya orang-orang tertentu yang boleh membawa kamera, seperti Alex Mendur, seperti Frans Mendur. Mereka diizinkan untuk membawa kamera. Nah, ketika Jepang kalah, berita Jepang kalah, kemudian setelah proklamasi kemerdekaan, menjelang proklamasi kemerdekaan, Jepang itu sudah tahu kan mereka kalah kan. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka mulai menarik kembali peralatan-peralatan fotografi dari para fotografer-fotografer yang bekerja di kantor berita mereka. Bicara leka, itu jelas kualitasnya pasti bagus, karena kan itu produk Eropa kan, lensanya saja pasti bagus, optiknya juga bagus, itu juga dibantu dengan kondisi itu pasti hasilnya akan bagus. Tapi bukan itu sebetulnya menurut saya, tapi bagaimana sosok Pak Alex Menduri itu, dia bisa meng-capture momen itu dengan baik. Saya lebih cenderung bahwa seseorang di belakang kamera itu yang bisa menghasilkan karya bagus. Alat itu ya hanya menjadi satu pendamping saja, tapi bisa saja pendamping itu menjadi sebuah hal yang menjadi keyakinan atau confidence dari Pak Alex Menduri sendiri. Kewibawaan Putra Sang Fajar dan kedekatannya dengan para wartawan, termasuk juru foto, membuat sosok Soekarno begitu lekat di hati para pemburu berita, termasuk mendur bersaudara. Kedekatan mereka bukan hanya sebat. Saya juga dengarnya itu dari ibu saya juga dari wartawan Monohito dulu. Ada, terus ada lagi wartawan apa itu, cerita ibu saya, waduh saya sudah lupa namanya, itu, ini si Fran jadi wartawan istana, ini SMARTO atau SMARTO, itu wartawan istana, sampai ke Asia Afrika, itu beliau yang dibawa. Semua yang sebetulnya menjadi milestone dari revolusi Indonesia itu ada, mereka rekam gitu loh. Tetapi yang menarik adalah kami menemukan sekitar 1.4 juta negatif dari tahun 1945 sampai tahun 1975. Yang dari tahun 1945 sampai tahun 1949 saja itu ada 25 ribu. Jadi periode revolusi kemerdekaan itu ada 25 ribu negatif. Sementara, foto-foto tentang zaman itu yang sudah diterbitkan di buku sejarah itu mungkin hanya baru 200 selama ini, selama 70 tahun ini gitu ya. Jadi ada 24.800 negatif yang sampai sekarang itu belum pernah dilihat orang atau jarang sekali dilihat orang. Alex dan Franz kemudian ikut serta menjadi pelopor bersama tokoh wartawan BM Dia, Yusuf Isak, Rosian Anwar dan Ahmad Cokro Aminoto untuk menerbitkan harian legendaris yang mereka beri nama Merdeka pada tanggal 1 Oktober 1945. Pada tahun 1946, Mendur bersaudara meninggalkan harian Merdeka dan kemudian mendirikan IFOS atau Indonesian Press Photo Service. Ada Alex Mendur, adiknya Franz Mendur bersama kakak beradik Umbas. Jadi ada Justus Umbas yang merupakan teman lama dari Alex Mendur ketika mereka masih muda di tahun 30-an di Batavia dan adiknya dari Justus Umbas, Franz Nyong Umbas. Nah, berempat ini kemudian bergabung lagi ada Alex Mamusung dan Oskar Ganda menjadi para pendiri IFOS. Tetapi yang paling utama adalah 4 orang ini. IFOS itu sendiri sebetulnya sebagai sebuah perusahaan itu baru diresmikan pada tanggal 2 Oktober 1946. Jadi dari 17 Agustus sampai tanggal 1 Oktober sebetulnya mereka independen ya. Jadi Alex dan Alex Mendur tadinya adalah kepala foto di kantor berita Domei yang sekarang menjadi antara. Franz Mendur adalah fotografer di harian Asia Raya milik Jepang. IFOS merekam semangat dan pergolakan politik Indonesia dalam upaya mencapai kemerdekaan. Itulah mengapa foto-foto IFOS menjadi cap dari foto-foto seputar kemerdekaan dan masa awal Republik. Itu waktu Sudirman ke hutan itu semua itu sebenarnya foto papa saya. Waktu Sudirman berjuang sampai dia dipandu itu, ditandu itu semua papa saya. Maka saya agak sedikit kecewa itu kenapa jadi bukan, tidak ada nama papa disebut ya depan sini lah, apa copyright depan, ini semua. Kedua sosok ini seperti juga umbas bersaudara itu mencerminkan Indonesia atau manusia Indonesia di awal revolusi yang sangat intelektual, sangat berani, tetapi juga sangat pluralis ya, sangat multikultur. tetapi selebih dari itu mereka juga, mereka tidak melihat Belanda itu hanya sebagai musuh. Beberapa orang Belanda yang menjadi teman oleh mereka gitu, walaupun musuh gitu loh. Mereka bercerita di zaman itu gitu, walaupun kamu di pihak Republik atau ini di pihak Belanda, kamu bisa duduk makan bubur bareng kok sebetulnya. Ada pihak-pihak yang mengatakan, wah kalau begitu Alex dan Franz Menur itu bermuka dua. sebetulnya mereka itu dengan berkawan dengan orang Belanda, berkawan dengan orang Inggris, itu sebenarnya mereka mendapatkan informasi yang tidak bisa didapatkan oleh pihak-pihak yang pro-republik yang bersembunyi, bukan bersembunyi, tapi yang berada di garis belakang. IFOS juga spontan memutuskan mendirikan kantor di Yogyakarta begitu pemerintahan Soekarno-Hatta harus hijrah ke sana. Indonesia Press Photo Service atau IFOS ya, dikenal sebagai IFOS, itu adalah salah satu dari tiga kantor berita yang pro-republik Indonesia di zaman revolusi kemerdekaan antara dan IFOS yang banyak membuat foto-foto. Nah, dari tiga ini, IFOS menurut saya termasuk yang paling unik, karena kalau antara dan berita film Indonesia itu, mereka menjadi bagian dari Kementerian Penerangan Republik Indonesia. IFOS adalah salah satunya kantor berita yang pro-republik tetapi independen. Jadi mereka tidak digaji oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia atau Kementerian-Kementerian lainnya. Ketika Soekarno jatuh, order baru naik, dia dianggap kekirian-kirian, bahkan sampai ketika dia meninggal, ya tidak banyak orang yang hadir. Pewartafoto merupakan sosok yang paham betul akan konsekuensi yang bakal mereka hadapi dalam menjalankan tugas profesionalismenya. Dharma bakti mereka kepada Ibu Pertiwi juga tidak kalah besarnya dengan profesi di bidang lain dalam melintasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tentunya karena ini kondisi perang, ya mereka bisa saja dipenjara, ditembak, ditangkap, disita, dan lain-lain gitu ya. Dan memang kejadian beberapa kali, Alex Mendur dan Justus Umbas sempat ketika dari Yogyakarta mau pulang ke Jakarta, mereka sempat ditahan, dipenjarakan. Tapi juga bahaya itu tidak datang dari pihak Belanda saja, ternyata dari pihak Republik juga terjadi. Jadi Alex Mendur itu sempat ditangkap oleh kerumunan masa ketika dia ada di sekitar kawasan di sekitar Bogor. Kenapa? Karena pada saat itu jarang sekali mereka melihat ada orang memakai, membawa kamera, berpakaian ala barat, bisa berbahasa Belanda. Jadi dia dicurugai justru sebagai mata-mata Belanda. Nah untung dia diselamatkan oleh Kali Kawi Larang pada saat itu. Karena dia mengenal Alex Mendur, jadi bisa menyelamatkan. Jadi bahayanya bukan hanya dari sisi Belanda, tapi juga dari sisi laskar-laskar yang seringkali tidak pernah baca koran, tidak tahu apa-apa gitu ya, jadi main tangkep saja gitu. Orang yang belajar foto, pada akhirnya mengelola energi. Saya bisa ngomong karena saya merasakan. Jadi, begitu tingginya dia bisa mengelola energi dia, pada saat dia melakukan pemotretan, itu ranah tombol dia, itu masuk energinya ke batin dia, melalui mata dia. Jadi dia bisa merasakan. Makanya kebanyakan kalau kita melihat foto-foto jurnalis yang langsung dia bisa memotret dari katakanlah tempat kejadian, di tempat perang, apa kita merasakan gila kan? Karena itulah perasaan dia. Makanya kalau zaman dulu kita melihat foto Pak Karno, wah gila bisa. Sampai lama aja dilihat, asik gitu kan. Itulah energi. Makanya kalau sekarang motet semarangan diedit, ngelihat sekali lucu, kedua nggak suka, ketiga nyebelit. Sejalan dengan tumbangnya kekuasaan Presiden Soekarno, kantor berita foto pertama Indonesia, IFOS, juga mulai meredup, dan ikut tersapu badai gerakan 30 September 1965. Bahkan di masa kekuasaan Orde Baru, Frans Mendur dituding sebagai pengikut ajaran komunis. Dia akan sangat dekat dengan Soekarno, dan dia adalah fotografer kesayangannya Bung Karno. Jadi ketika tahun 60-an, mulai ada anti-barat dan lain-lain, dan dia waktu itu pengusaha film ya, jadi dia juga ikut anti-film barat. Nah, ketika Soekarno jatuh, Orde Baru naik, dia dianggap kekirian-kirian, bahkan sampai ketika dia meninggal, ya tidak banyak orang yang hadir ya, yang hadir di pemakamannya dia, dan dia dilupakan. Itu papa saya dianggap kayak antek-antek PKI, beliau itu foto-fotoin orang-orang kampung, untuk jadi apa, bikin pas foto untuk KTP. Sampai saya bilang, Tin, cariin itu orang yang mau bikin KTP, yang mau dipoto-foto papa. Saya bilang, sampai begitunya, sampai apa, kayak foto keliling. Jadi ada tiga pihak nih sekarang, yang memiliki Arsip IFOs dari, apa namanya, periode berbeda. Sebagian kemudian diambil oleh Arsip Nasional, jadi negatif yang paling banyak itu, disimpan sekarang di Arsip Nasional Republik Indonesia. Sebagian dalam bentuk digital, itu kemudian dikelola oleh kantor berita antara. Selebihnya lagi, itu ada seorang kolektor di Depok, yang memiliki negatif asli dari IFOs. Selama kurun waktu tiga bulan, pasca proklamasi kemerdekaan, juru foto Alex dan Frans, sudah membuat tak kurang 2.500 foto. Jumlah ini belum termasuk karya mereka, sebagai kontributor foto yang tersebar, dan dipublikasikan di negara lain. Sosok Pak Alex dan Pak Frans mendurut tadi, bahwa beliau sudah membuktikan, sudah menjalanin, mendokumentasikan sejarah perjalanan Indonesia, tanpa ada kamera, kita tidak ada bukti. Orang bisa ngarang, orang bisa nulis, bohong, foto tidak bisa dibohong. Yang penting adalah orang di belakangnya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia memandang. Makanya menjadi fotografer, mau jujur, contoh saja beliau. Di kalangan generasi muda sekarang, nama Alex dan Frans mendur, hanya terdengar sayup-sayup. Sama sepinya dengan pameran foto koleksi mereka. Sama sepinya dengan pameran foto koleksi mereka.